Oke sekarang saya sudah ada di dalamnya Wuling Formo S, kembalinya Wuling Formo Blind Fan ya. Sekarang yang minibus sudah kembali lagi, tapi dengan Formo S, kuncinya seperti ini, dia belum remote. Kita coba aja ACC ON. Ketika di ACC ON seperti itu jadinya. Di sini dia ada trip sama Odo, di situ ya. Tapi ya ini aja, sudah tidak ada yang lain lagi. Cuma standar. Cuma sekilanya ini tetap dikasih chrome, jadi tetap mewah. Nah itu. Dan tengahnya juga masih hitam putih. Tapi dialnya ini semua, sudah ada lampunya ya. Nah itu dia bisa meredup kalau lampu kotanya dinyalakan. Di sini ini ada seklar wiper. Ada intermittent juga, tapi belum ada info waktu. Di kanan ini ada seklar headlamp. Dengan seklar, enggak ada seklar voklame ya di sini. Karena dia memang belum ada voklame-nya. Kemudian ini tampilan dari setirnya. Di sini. Dia polosnya enggak ada apa-apa. Untuk pengaturan setir juga di sini, dia fix. Enggak bisa diatur-atur. Nah ini tampilan dari dashboard tengahnya. Dia enggak ada jam kayak di ConverOS ya. Kemudian di sini kisi-kisi AC. Head unit dia standar, belum monitor. Di sini untuk nyalainnya. Ada hazard. Ini mode, mode. Untuk ganti radio sama USB. Kemudian di bawahnya di sini juga ada pengaturan AC. Untuk AC di sini dia ada semburannya. Dia cuma ke muka atau muka yang di kaki. Di sini juga ada open close air. Udah digital. Dan ini ada cooler. Tapi belum ada heater-nya ya. Fan speednya 4 tahap. Di bawah ada USB juga. Sama ada power outlet. Di sini dia belum ada dikasih lapisan apa-apa ya untuk tempat penyimpanan. Kemudian ini transmisinya dia manual. 5 percepatan. Park brake mechanical dengan ujung warna hitam. Ada 2 block up holder. Sama tempat penyimpanan. Dia belum ada armrest ya. Seat belt di sini fix. Headrest nya adjustable. Motifnya di sini warna silver dan dia kain ya. Kemudian bawahnya di sini ada tempat penyimpanan. Tetapi masih belum soft opening. Pandas pun yang plastik. Airbag dia belum ada. Ini pilar A nya. Hand grip di sini fix. Fizer kiri polos. Sebelian tengah ini masih belum denet view ya. Kemudian lampu tengah dia kebola lampu. Fizer karena ada card holder tapi belum ada vanity mirror-nya. Untuk di sebelah driver juga belum ada hand grip-nya ya. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Pengaturan jok sisi driver di sini dia masih manual ya. Belum ada head register. Di sini dia juga manual ya. Masih ada coble-nya. Di sini ada untuk buka cut mesin. Ada card penyimpanan. Dan yang baru sekarang buka tutup tangki-nya pakai tombol. Udah nggak pakai kunci lagi. Kayak yang lama. Pilih kisi-kisi AC. Untuk bunyi klakson. Kayak gitu bunyinya. Dan ini layout dari door trim. Jadi bahan semua full hard plastik ya di sini. Door handle-nya di sini hitam. Motifnya coraknya ini kayak karbon. Dan ini tetap ada backlight-nya loh. Dan dia auto sisi driver. Dia auto down dan auto up. Nah dengan sensor jepit ya. Di bawah speaker, bottle holder dan door pocket. Lampu pintu di sini belum ada. Untuk masuk sih belum ada aset smart key ya. Standar. Dia pasti pakai lebang kunci biasa. Gun crash dia cukupan. Velgnya di sini velg kaleng. Kerem depan sudah cakram. Depan campir waiko ya. Untuk profil bannya. Di sini dia menggunakan. 195-60 R15. Dan ini ada tampilan lampunya. Lampunya sekarang diikutin kayak Convero DB. Jadi dia di smoke. Dan dia halogen. Seinnya cluster dalamnya. Halogennya dia untuk lampu dekat, lampu jauh ya. Kemudian di bawah belum ada. Vogue lamp di sini. Ini tampilan dari grill depannya. Dia jadi mirip kayak Convero DB. Formal S ini. Untuk mesin. Nah ini dia mesinnya. Tetap ada pesannya P-TECH VVT. Di sini dia 4 silinder ya. Ini ruang mesinnya tampilannya. Dan ini kap mesin juga udah dikasih perdam. Saya tetep dulu. Awas yang pakai earphone. Seinnya yang cluster dalam. Seinnya juga ada di spion. Antena di atas model panjang. Di depan. Pengaturan joknya dia juga di sini masih manual. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Power window tetap dikasih backlight ya. Lampu. Ini dikasih lampu. Ini layout door trim belakang. Bahan sini full hard plastik sama. Dan sini pembukaan kaca belakangnya itu. Masih misalkan dikit ya. Mulai tangan si petok kaca. Mencuali yang di belakang sini udah habis. Di bawah ada speaker. Motor holder. Motor holder. Dan door pocket. Ampun pintu sini belum ada. Tapi ada chat box. Ini model switch. Kita coba masuk. Di belakang sini ada seat back pocket. Kemudian juga masih ada sedikit tonjolan ya. Di belakang kursi driver juga ada seat back pocket. Sedangkan ini tampilan di dashboard sama center console. Nah itu. Di atas gak ada lampu. Hand grip sini fix. Seat belt sini masih menonjol. Tiga titik tapi ya. Cuma. Pilarnya belum ketutup cover. Masih kelihatan shank gitu aja. Di sini dia juga. Belum ada headrest. Dan armrest juga belum ada. Penumpang tengah dia seat backnya dua titik aja. Sisanya semua tiga titik semua. Ini layout door trim. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Bagasinya. Di sini. Dia recline loh. Dia ada pengaturannya. Untuk recline. Tuasnya. Dan sliding. Nah itu. Ada water stumble. Seperti ini untuk ke belakang. Karena ini ada varian. Delapan seaternya. Ada bangku lagi di baris ketiga. Cuma di sini gak ada ya. Jadi pantas tumble nya. Cuma buat akses bareng ke belakang aja. Belum ada. Asofix juga di sini. Di belakang rem sini teromol ya. Di belakang sini juga ada approach spoiler. Dia warna hitam. Belum ada rear defogger. Dan belum ada rear wiper. Desain stop remnya. Dia sini bolam ya. Di situ. Seinnya juga masih bolam di bawah. Ada yang belum timbul. Pulling. Ada lamp vektor di bawahnya. Serta. Dan serep. Nah ini. Ada gardennya juga. Lampu plat nomor. Di sini belum LED. Dan belum ada kamera mundur. Coba buka. Ini dia tampilan dari bagasinya. Nah itu. Sampingnya ini vinyl aja ya. Gak ditutup apa-apa. Ada coakan juga. Untuk mempermudah penutupan. Nah ini emblemnya Formo S. Serta ini tampilannya dari belakang secara. Overall. Ini tanki bensinnya. Dia ada pengait di sini. Nah begini. Jadi waktu ngisi itu. Gak lelera yang ditutupannya. Agil melukai bodi. Sekarang kita coba lihat ke bangku. Tengah sisi kanan. Ternyata ada. Guantas tambel juga. Kembali ke depan. Kita coba matiin semuanya. Ini tampilan dari kabin belakang ya. Ketika terlipat. Kondisi maksimal boleh mengikut barang. Kalau lebih maksimal lagi. Dua-duanya ditampil begini ya. Nah ini lebih maksimal lagi. Sekarang kita kunci. Sekarang kita kunci. Dari tombol. Dari kelobang di sini. Ini udah kekunci. Sepionnya dia belum electric grid rack. Nah masih manual. Oke terima kasih sudah menonton video saya mengenai Wuling Formo S. Penghargaan dalam otak-otak mati. Nanti bisa di cek di kolom description. Sekian. Sekian.